Millenials itu anak muda yang lebih berani. Millenials itu sebenarnya privilege-nya banyak banget. Karena mereka punya banyak banget opsi untuk eksplor segala macem, termasuk juga karir. Berjiwa bebas. Pemikiran yang out of the box. Boros, bisa dibilang ya. Kita kalau ngeliat temen kita di sini, gue pengen kesana juga. Somehow iya. Karena segala sesuatu kan sekarang juga udah tersedia secara instan. Sedikit banyak ada benernya ya, sering cari jalan pintas lah. Cenderung spontan ya, kayak yaudah, ladin gue aja. Kayak nikah gitu. Gak lah, mungkin kita ambil contoh kayak di rumah gitu kali ya. Ini kayak have fun atau liburan sih, wah hajar deh pasti. Tapi kalau udah yang butuh di rumah, ya mungkin harus mikir lagi deh. Kalau saya sih sejujurnya tipe yang well planned. Ya aku sih juga cenderung agak instan ya. Kombinasi yang instan. Tapi kalau menghadapi obstacle ataupun ada hal yang kepepet, ya jadinya lebih planning juga sih. Pengennya suasana rumah yang udah pasti secara visual, estetikanya oke. Kamar yang one stop solution. Ada TV di situ, ada AC. Sambil nonton, bisa sambil baca buku. Meja makan sama ruang keluarga. Deketan. Mana aku bisa ngumpul sama temen-temen, percayaannya tuh bagus, itu sirkulasi udaranya enak. Karena kita jatuhnya adalah keluarga muda, hard cash, satu hunian itu lumayan berat buat kita. Akhirnya kita ngambil KPR. KPR-nya seperti apa ya? Pastinya sih yang murah, mas ya. Pastinya cicilannya ringan. Kalau cicilannya ringan tuh gak begitu banyak penyesuaian gaya hidup lah. Yang kita pilih tentu yang paling simple prosesnya, kemudian yang kedua yang punya rate menarik. Kayaknya itu yang cicilan awalnya ringan, seiring pertambahan salary, cicilannya itu bisa ningkat lah. Jadi limit yang aku dapetin tuh bisa dibilang. Kenapa waktu itu pilihnya mandiri? Itu karena cepet banget. Perseratannya mudah banget, aku mengajukan ke beberapa bank. Tapi dari mandiri tuh yang paling cepet keluar gitu loh. Terima kasih sudah menonton!